Di usianya yang masih muda, Anissa Nazmi tekuni bisnis pembuatan kek dengan dekor cantik nan ciamik. Sadar dengan minat dan ketertarikannya dengan dunia memasak sejak dulu, Anissa mulai mengembangkan bakatnya hingga menjadi bisnis sejak 2018, hingga mampu hasilkan cuan yang dapat dituainya setiap hari. Kemampuan yang didapatnya dari latihan terus menerus ini menjadikan salah satu gadis muda ini mampu ciptakan kue yang disukai pelanggan, karena dengan bahan sederhana ia mampu membuat kue lembut layaknya es krim. Anissa Nazmi mengaku meskipun pernah gagal, dirinya tidak pernah merasa pesimis dan tetap mencoba kembali. Hal tersebutlah yang membuatnya terlatih dan mampu berkembang pesat. Kedepan pun ia berharap agar usaha miliknya dapat semakin dikenal banyak orang. Tetap percaya diri, kita harus paling lain, paling beda di antara orang yang, kan banyak nih juga dirantau nih yang berjualan wadai, jadi kita harus yang motivasinya harus berbeda dari orang, jangan sama, kalau kita yang dituruti orang enggak ada apa-apa, tapi kita yang jangan terlalu mempati yang dirantau sini, harus cari inovasi lain. Semoga The Tasty Cake semakin dikenal banyak orang dan semakin laris manis. Selain menjual berbagai macam kue di The Tasty Cake, Anissa Nazmi juga menjual frozen food dan dessert yang ia sediakan di kedai depan rumahnya. Tim Liputan, TAPIN TV